Di video kali ini masih membahas seputar Shopee dan yang akan saya bahas di video ini yaitu bagaimana mengkategorikan produk yang kita jual di Shopee melalui HP Oke bagaimana caranya? Pertama kita klik halaman saya, kemudian klik toko saya di pojok kiri atas Sebagai contoh seperti apa kategori, kita ambil contoh di toko saya Kita geser ya, yang tadi setelah masuk kita geser ke atas kemudian sampai ketemu link disini untuk melihat kategori di toko kita Nah sekarang kita lihat di toko saya ya Nah ini ada pilihan toko produk kategori postingan, kita lihat kategori Nah disini ada beberapa kategori yang kita jual Kenapa kita harus mengkategorikan produk yang kita jual di Shopee ataupun di marketplace lainnya Nah ketika ada pengunjung, ketika ada calon pembeli yang mengunjungi toko kita Maka pasti akan melihat-lihat gitu ya Akan melihat-lihat barang apa saja yang kita jual gitu Dan untuk memudahkan mereka untuk memilih produk, untuk melihat produk yang mereka minati Maka perlunya kita kategorikan, sehingga mereka tinggal klik produk yang kategori mereka minati gitu Contohnya seperti ini Kalau celana panjang wanita kita klik isinya ya celana panjang wanita semua gitu Itu contoh kategori Dan kemarin sudah kita bahas bagaimana mendekorasi toko ya Seperti ini contohnya ada slide dan lain-lain Dan deskripsi Kali ini bagaimana mengkategorikan seperti ini Oke kembali lagi ke caranya ya Nah disini kita geser Kemudian kita pilih menu asisten penjual Nah disini bisa kita klik Kategori toko Nah disini ya kategori toko ini kita klik Kemudian kita lanjutkan klik buka di browser Kebetulan saat ini ada produk yang akan saya kategorikan Karena belum dikategorikan Bisa sebagai contoh Nah setelah kita masuk tampilannya seperti ini Apabila tidak ada tampilan seperti ini Ini ya disini kan ada tambahkan kategori Nah apabila tidak ada seperti itu Maka kita cari menu kategori yang paling bawah Ini ya yang paling bawah Disini ada kategori toko Nah bisa di klik disitu Nah sekarang langsung saja Bagaimana mengkategorikan produk Langsung di klik tambahkan kategori Nah kemudian setelah klik tambahkan kategori tadi Kita geser ke bawah gitu ya Kemudian disini ada tambah kategori Diklik kemudian kita beri nama kategori produk kita Contoh disini Celana jeans wanita Nah saya akan mengkategorikan Celana jeans wanita Kemudian kita klik konfirmasi Setelah itu kita geser ke atas lagi Nah disini sudah tampil Celana jeans wanita Kita geser Gak perlu diaktifkan dulu ya Yang ini tombolnya Kemudian kita klik tambah produk terlebih dahulu Nah setelah itu geser ke atas Disini ada tampilan produknya Kita cari produk Celana jeans Nah disini Kemudian bisa kita klik centang di atas produk itu Nah maka akan tercentang semua yang Semua yang tampil ini Kemudian kita geser nomornya lagi Pindah nomor Mencari produk yang masih ada ya Nah disini kita klik lagi Nomor 4 Nah sudah habis ya produknya Oke Setelah selesai kita centang produk Yang kita pilih Maka kita klik konfirmasi Setelah di klik konfirmasi Kemudian akan tampil seperti ini Ini di atas Nama kategorinya Celana jeans wanita Kemudian disini daftar produknya Nah sebelum kita Centang aktifkan disini Di atas ini Maka kita periksa terlebih dahulu Apakah ada produk yang Apa Ikutan gitu Ikut masuk ke kategori ini Kalau ada Kita hapus terlebih dahulu Nah ini ada beberapa produk yang Ikut Tercampur disini Maka kita Sebentar maaf Kita klik disini Centang produk-produk yang Tidak berdasarkan kategori yang kita pilih Kita cari lagi Oke Sekarang tinggal semua celana jeans Sekarang tinggal celana yang tergolong Celana jeans Kemudian yang sudah kita centang ini Baju-baju yang ikutan masuk Kita hapus Setelah dicentang kita geser Nah di paling bawah ini ada tulisan 6 produk dipilih Kemudian hapus Nah ini kita klik hapus Kemudian setelah kita klik hapus tadi Kita Geser ke atas Kita cari menu konfirmasi Nah disini ada Menu konfirmasi Kita klik konfirmasi Ditunggu beberapa saat Masih proses penghapusan Nah selesai Kita periksa lagi Sudah aman Tidak ada Baju yang ikutan ke Kategori ini Setelah selesai seperti ini Kita aktifkan kategori ini Untuk terlihat di halaman toko Nah selesai Kemudian kita klik keluar Kembali ya Klik kembali Kemudian kembali lagi Kita lihat Kita periksa Di kategori Oke sudah tampilkan celana jeans wanita Nah ini Isinya celana jeans wanita semua Nah seperti ini ya Contoh di toko saya Kategorinya Seperti ini Dikategorikan Nah itu Bagaimana cara Mengkategorikan produk Di toko shopee Sangat mudah bukan Oke apabila bermanfaat Silahkan di subscribe Ya teman-teman Kemudian Boleh tinggalkan komentar Apa yang belum difahami Nanti bisa dibahas Di video berikutnya Terima kasih